Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang S3 dan juga sudah menggunakan S3 sebagai hosting untuk aplikasi web status kita, yaitu HTML dan CSS. Tentu akan cukup melelahkan apabila halaman web kita sering terjadi perubahan atau update. Ketika kita harus update, kita harus simpan perubahannya, kemudian kita harus buka web konsol, lalu kita harus upload ulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa memanfaatkan sebuah tools yang namanya AWS CLI untuk mempermudah pekerjaan kita. AWS CLI adalah aplikasi berbasis terminal yang bisa kita install, dan hampir semua yang bisa kita lakukan di web konsol dapat juga dilakukan melalui AWS CLI ini. Menarik banget kan ya? Ayo kita lihat langsung aja bagaimana cara penggunaan AWS CLI. Oke, sebelum kita menggunakan AWS CLI, kita harus lakukan instalasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa menuju ke aws.amazon.com slash CLI, dan kemudian bisa download untuk sistem operasi yang digunakan. Bisa Windows, bisa Mac OS, ataupun Linux. Dan apabila AWS CLI sudah terinstall di sistem operasi masing-masing, teman-teman bisa memastikan dengan mengetikan perintah AWS-version untuk mengetahui versi AWS CLI yang kita install. Di sini, saya menggunakan versi 27.26 dengan Python 3.10, karena CLI ini dibuat menggunakan Python. Langkah selanjutnya, langkah kedua, kita harus melakukan konfigurasi untuk memasukkan akses key dan secret key yang sudah kita dapatkan di saat kita melakukan setup untuk account di dua video sebelumnya. Dan apabila teman-teman mengikuti instruksi yang ada di video saya, teman-teman pasti akan dapat sebuah file CSV yang isinya adalah akses key dan juga secret key. Nah, untuk melakukan konfigurasi di AWS CLI, kita bisa ketikan AWS, spasi configure. Di sini kita diminta untuk memasukkan AWS akses key ID, kemudian juga untuk secret key atau secret akses key. Untuk default region, teman-teman bisa pilih apa saja, kita pilih yang terdekat dan terlengkap, yaitu ap-south-east-1 atau Singapura. Dan format defaultnya JSON saja. Dan ketika kita sudah berhasil melakukan konfigurasi, maka AWS CLI akan menyimpan informasi yang barusan kita tambahkan ke dalam sebuah folder yang hidden, yang sifatnya hidden ada di folder home, yaitu .aws. Di sana ada config dan ada credential. Dan sekarang, AWS CLI sudah siap untuk kita gunakan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, AWS CLI ini cukup lengkap. Hampir semua apapun yang bisa kita lakukan di web console bisa dilakukan di CLI ini. Untuk mendapatkan informasi apa saja yang bisa kita lakukan, kita bisa ketikan AWS help di sini. Ini adalah help-nya atau dokumentasinya. Kita bisa menggunakan profile, bisa menggunakan region, kemudian ada banyak lagi opsi-opsi lainnya. Dan kemudian service yang bisa kita gunakan untuk AWS CLI ini ada Alexa, ada Amplify, ada Upload, ada banyak ya. Yang mau kita cari adalah S3. Tentunya isi 2, IAM, dan lain-lain semua ada. Kita menuju ke S saja, kita ingin lihat bahwa S3 juga bisa digunakan di sini. Oke, sekarang kita akan mulai menggunakan AWS CLI dengan menjalankan operasi-operasi sederhana atau operasi dasar. Di video sebelumnya, kita sudah melakukan upload file HTML dan CSS ke sebuah bucket dengan nama riza.link. Jadi kita bisa gunakan perintah AWS, kemudian diikuti dengan nama servicenya yaitu S3, lalu operasinya adalah ls atau list, dan kemudian diikuti dengan nama bucket yang mau kita tuju, yaitu riza.link. Namun, sebelum nama bucketnya kita perlu menambahkan S3.2.slash layaknya seperti protokol. Kalau kita enter sekarang, kita sudah bisa mendapatkan list, ada folder image, ada index, HTML, dan style.css. Kita juga bisa menghapus semua isi bucketnya, gitu ya. Kita tidak akan menghapus bucketnya, tapi isinya saja, yang akan digantikan dengan sebuah aplikasi web sederhana dengan menggunakan JavaScript framework yaitu Svelte. Dan untuk menghapus semua file atau salah satu file, kita bisa menggunakan perintah rm dengan mengetikan AWS, kemudian servicenya yaitu S3, kemudian rm, diikuti dengan nama bucketnya yaitu S3.riza.link. Kemudian kita bisa menuliskan index.html, kalau kita ingin menghapus satu file saja. Kita cek lagi, apakah benar sudah terhapus dengan ls, dan sekarang index.html sudah hilang dari bucket.riza.link. Dan apabila kita ingin menghapus seluruh file beserta folder-foldernya, maka kita bisa menggunakan rm, dan kemudian kita gunakan flag yaitu recursive. Dan semua file yang ada di seluruh folder, termasuk image, style, CSS, dan jpg, png, dan lain-lain semuanya ikut dihapus. Dan kalau kita ls, maka sekarang bucket kita sudah dalam keadaan kosong. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan project kita, yang ceritanya sudah kita develop di localhost, kemudian kita akan upload file HTML, CSS, dan javascriptnya ke bucket.riza.link ini. Kita menuju ke folder project yang terlebih dahulu. Di sini adalah file-file-nya yaitu project-svelp, yang bisa kita jalankan di local dengan npm run dev. Kemudian kita bisa buka localhost 5173. Sama persis, seperti yang sudah kita buat sebelumnya, hanya saja ini menggunakan framework javascript. Nah, ini akan kita upload kembali ke risa.link bucket kita tadi. Nah, seperti framework javascript pada umumnya, kita bisa menjalankan perintah npm run build sebelum kita upload. Jadi kita bisa jalankan itu terlebih dahulu, npm run build. Dan dia akan mempaketkan project kita sehingga siap untuk di-upload, yang berada di folder distribution atau disk. Kita akan copy isi folder disk ini ke dalam risa.link. Caranya adalah dengan aws, s3, kemudian cp. Kemudian yang mau kita copy adalah folder disk ini. Dan kemudian bucket yang kita tuju adalah risa.link. Dan kita tambahkan rekursif untuk mengupload semua file termasuk aset, index.tml, spg, image, dan lain sebagainya. Dan dia akan melakukan uploading. Dan sudah berhasil. Dan sekarang apabila kita akses ke link yang ini, yang dari aws s3 packet kita, Maka sekarang tampilannya tetap sama, hanya saja sudah ada tambahan javascript untuk mengemulasi project javascript yang sudah lumayan kompleks ya. Walaupun ini tidak terlalu kompleks, ini masih link-link saja atau tautan-tautan saja. Dan terakhir, untuk lebih memudahkan kita, kita bisa menambahkan sebuah deployment script yang kita bisa tulis di package.json. Jadi kita akan buka package.json. Nah, di sini sudah ada npm run build yang tadi sudah kita jalankan. Nah, ada beberapa special script yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa menjalankan sebuah script tepat setelah script seperti build ini dijalankan. Jadi ada yang namanya, kita bisa tambahkan di sini, post build. Jadi setelah script buildnya kita jalankan, dia akan melakukan sesuatu. Yang adalah yang tadi, yaitu aws, s3, cp, folder distribution, kemudian tujuan bucket kita, yaitu riza.link, dan lupa tambahkan recursive, dan tambahkan koma. Jadi, ketika kita menjalankan npm run build, setelah berhasil di-build, folder disknya juga akan langsung di-upload ke s3. Jadi lebih memudahkan. Selain post build, ada juga post atau pre-build. Ini yang akan dijalankan sebelum script build dijalankan. Ada juga pre-start atau post-start dan lain-lain. Kita save, dan kita sekarang bisa mencoba melakukan build dengan npm run build. Dan dia akan building, dan kemudian tepat setelah building dia akan melakukan upload. Nah, gimana? Seru ya penggunaan aws.li. Kita di video ini sudah melihat bagaimana kita melakukan instalasi untuk aws.li-nya sendiri. Kemudian, kita juga sudah melihat beberapa operasi dasar yang bisa kita lakukan, seperti melihat isi bucket, membuat bucket baru, upload file, hapus file, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan terakhir, kita juga sudah membuat sebuah deploy script sederhana yang mengeksekusi aws.li untuk melakukan upload beberapa file yang berubah di localhost hingga di-upload ke aws.li sehingga perubahan dapat dilihat oleh pengguna. Terima kasih telah menonton!